Anak laki-laki ini sedang izin dengan ayahnya yang sedang sakit nih Dia izin mau merantau untuk melanjutkan pendidikannya di universitas guys Dengan rasa sedih yang mendalam, akhirnya anak laki-laki itu pun berangkat tuh Dia rajin belajar, bermain bisbol, dan juga sering videokalan dengan keluarganya nih Saat dia punya pacar pun dia kenali nih sama keluarganya Dan semuanya pun telah berlalu Akhirnya anak ini pun sudah wisuda dan mau segera pulang kampung nih Ketika sampai di rumah, anak ini kaget banget Ternyata di kasur, tubuh ayahnya tuh udah jadi tulang belulang kayak gini Cuma kepalanya doang tuh yang masih utuh Anak ini pun sangat sedih dan terpukul banget tuh Siapa nih disini yang sayang sama orang tuanya? Jangan lupa komen ya Cewek ini mukanya rata dan menggambarnya dengan alat make up guys Jadi ceritanya suatu hari ada cowok yang nungguin ceweknya yang mau mandi nih guys Terus cewek ini menutup tirai, membuka shower, dan berkeramas tuh Ternyata setelah selesai mandi, buka cewek ini jadi rata kayak gini Si cewek langsung buka tes make upnya dan segera gambar lagi tuh Kayak mata, hidung, dan lain-lain Supaya mukanya tuh kayak normal lagi Kemudian dia pun keluar dan pacarnya pun sungguh mencintainya guys Ada sepasang kekasih sedang bertukar jigong nih Tapi dibalik pohon itu ada cewek yang sedang mengintip guys Kemudian dia keluar dengan membawa bahan bakar dan disiram ke cewek itu guys Terus dia juga lemparin konek api yang menyala tuh ke cewek tersebut Auto cewek itu terbakar dan teriak kepanasan dong Pria ini pun teriak nih pengen nyamperin ceweknya Tapi malah ditahan sama si cewek jahat tadi guys Dan ternyata ceweknya itu berubah jadi iblis kayak gini guys Cewek jahat ini pun senang dan merayu si pria ini guys Padahal iblis sebenarnya itu adalah si cewek jahat ini Di rumah sakit ada cewek yang sedang makan sambil menangis guys Dan di depannya itu ada sepasang suami istri sedang menunggu kelahiran anaknya nih Ketika mereka asik tertawa ternyata perut istri sudah mulai merasa kesakitan nih Bidan pun datang dan segera membantu ibu ini melahirkan guys Tapi sangat disayangkan setelah keluar anaknya itu tidak bisa diselamatkan atau meninggoy guys Suami istri ini pun sangat sedih dan terpukul banget tuh Kemudian Bidan ini pergi dengan membawa bayinya Ternyata Bidan itu pergi ke kantin tempat untuk memasak makanan guys Singkat cerita makanan pun jadi nih Kemudian dimakan sama perempuan yang baru saja kehilangan bayinya itu guys Dia tidak tahu padahal sebenarnya yang dia makan itu adalah daging bayinya sendiri Ih serem banget ya guys Cewek ini kebelet BAB guys Lihat tuh dia sampai mengejan-ngejan gitu Setelah keluar dia pun merasa lega banget tuh Kemudian pas dia mau ambil tisu Eh tisunya tuh malah susah banget guys Dia pun sangat kebingungan dan segera membuka kotak tisunya kan Tapi ternyata isinya itu adalah kepala monster yang sangat mengerikan gini guys Ternyata yang dia pegang tadi itu adalah lidahnya Ih serem banget ya guys Suatu hari ada seorang pria yang sedang mendaki guys Tiba-tiba di pertengahan jalan ada seorang perempuan yang meminta tolong guys Pria ini pun samperin nih Kemudian mengobati kaki si perempuan yang terluka itu Setelah itu mereka saling ngobrol Dan kemudian pria ini menggendong perempuan tersebut guys Setelah berjalan jauh Pria ini kaget banget Di jalan ada papan pengumuman bahwa perempuan ini telah hilang guys Kemudian dia menoleh nih ke perempuan tersebut Dan ternyata dia sudah berubah jadi tengkorak gini Tapi ternyata di papan ada pengumuman juga Bahwa si pria ini juga sebenarnya telah hilang Tapi jatuh tuh kertasnya Ada seorang anak yang menggambar orang sedang kecelakaan pesawat jatuh guys Terus dia tunjukin kan ke ibunya Eh tapi malah dia dimarahin guys Dan dia juga disuruh tidur tuh sama ibunya Akhirnya dia pun pergi tidur kan Setelah itu ibunya nengok ke arah TV Ada berita kecelakaan pesawat jatuh Seperti yang digambar anaknya tadi guys Ibunya kaget banget tuh Sambil nangis dia pergi samperin anaknya di kamarnya guys Ternyata anaknya itu melambai ke arahnya Singkat cerita Sang anak sudah tertidur Dan si ibu masih nangis tuh guys Kemudian dia pun pergi Tapi sudah kayak hantu kayak gitu guys Dan ternyata yang kecelakaan pesawat jatuh itu adalah ibunya guys Ih kasian banget ya guys Ada perempuan yang menemukan sebuah pohon permintaan guys Dia pun mengambil kertas dan memohon permintaan kan Dan ternyata bener dong Dari lubang pohon itu keluar perhiasan yang dia minta tadi Kemudian dia minta lagi nih Dan muncul uang dari pohon itu Nah kali ini dia minta untuk mendapatkan cowok yang ganteng guys Eh bener dong dari pohon itu keluar cowok ganteng Dia pun belum puas dan penasaran banget nih Sama apa yang ada di dalam lubang pohon itu guys Dia pun akhirnya masuk dan tiba-tiba keluar di toilet permintaan guys Yang dimana di toilet itu ada seorang lelaki yang meminta perempuan Dan dikansilasi perempuan ini guys Akhirnya dia pun dibawa tuh sama seorang lelaki itu Nah makanya guys jangan seraka ya jadi orang